Festival permainan atau bulanan tradisional di Limbangan Kendal Tepatnya depan obyek wisata atau padepokan atau joglo sekatul di Limbangan Kendal Nah, pesertanya dari Batang Kendal Temanggung Purbalingga Yang mana acara ini memainkan permainan enggrang Lalu, apa itu? Gubak sodor, lalu beberapa permainan tradisional lainnya Yang itu bukan gadget Kalau kita main gadget-gadget zaman sekarang Itu bikin rusak mata, bikin penglihatan kita jadi ganda Bikin di mata itu mengganggu lah Meskipun tidak berdampak signifikan banget Berarti banget, namun mengganggu mata ibaratnya Makanya ada disebut-sebut mata orang zaman sekarang dan mata orang zaman dulu Dulu itu lebih sehat mata orang zaman dulu Karena zaman dulu tidak ada gadget Kalau sekarang ada laptop, tablet, dan handphone Setiap kali orang duduk yang dipegang itu lalu menatap layar gadget tersebut Dengan cara dipanteng atau bermenit-menit atau berjam-jam gitu lah Itu kan mengganggu kesehatan mata Berikut beberapa permainan tradisional yang lainnya Yang ini cara memainkannya Lubang jempol kaki Dimasukkan ke tali ini Lalu Talinya ditarik pakai tangan Tarik ke atas Dan orangnya sambil berjalan gitu Kan dua Dua langkah kaki Yang ini Ditaruh di depan kita Kanan-kiri Lalu Kaki kita diinjakkan ke situ Ditapakkan ke situ Lalu Satunya lagi Kita taruh di depan Kaki kita Lalu kaki kita yang sebelahnya Sebelah kiri Boleh Kanan boleh Diinjakkan atau ditapakkan ke itu Begitu terus Seterusnya Sampai kejauh di sana Semasa permainan catur Aturan permainannya Sudah saya Tunjukkan di video live streaming saya Dengan judul yang sama Yaitu Festival permainan tradisional Di Limbangan kendal Di depan Joglo sekatul Nanti akan muncul Konten saya yang Sama atau serupa dengan Konten yang ini Yang ini bola yang terbuat Dari anseng gondok Dibundel-bundelkan gitu Lalu ada Penampleknya Atau tamplekannya Yang mana Tamplekannya seperti ini Ketika akan main Bulanya dilempar Pakai tangan Lalu Diarahkan ke Lawan kita Dan Lawan kita Menangkap Ini Bula ini Dengan Tamplekan itu Namun Jika Orang yang belum Terlatih Kurang-kurang Kurang lihai Mungkin Tapi yang sudah Terlatih Sudah lihai Dengan cara Ditangkap Lalu Digoyang-goyang Tamplekannya digoyang-goyang Naik turun Naik turun Goyang ke depan Ke belakang Ke depan Ke belakang Begitu Supaya Tidak Tidak jatuh Jika sampai jatuh Itu dinyatakan kalah Oleh juri Sedang Yang ini Bula Lingkaran Besi Cara Memainkannya Dengan Cara Disantolkan Ke Pengaitnya Pengaitnya Sudah Ada Nah Begini Cara Memainkannya Disantolkan Ke Pengaitnya Lalu Kita Berjalan Ke Arah Depan Dan Rodanya Ini Diberdirikan Lingkaran Besinya Ini Diberdirikan Kita Jalan Nanti Terputar Berjalan Roda Besinya Itu